permisi pak mohon maaf saya terlambat lagi eh lada lah lah kok kamu lagi joh terlambat kok dijadikan hobi to kamu ini joh iya pak mohon maaf pak tadi sebelum berangkat ke sekolah saya nguruh si bapak saya dulu pak lah emangnya bapakmu kenapa cojo bapak saya ketabrak truk parkir pak kepala sama kakinya sampai terpisah pak walah walah parah banget berarti kalau gitu joh iya pak jeruji sepeda motornya sampai morat marit pak tidak beraturan bapak turut berduka cita ya joh tapi namanya peraturan ya tetap harus di jalankan joh jadi sangsi kamu hari ini joh silahkan dikerjakan di luar berapakah tusuk kali keliling lapangan sepak bola co walah walah guru sama murid kok sebelas dua belas mana ada truk parkir bisa nabrak kondak sekalian ketabrak truk mainan dari zaman bahola namanya kepala dan kaki ya jelas terpisah kaki di bawah kepala di atas setelah dua jam kemudian bejo tidak sanggup mengerjakan sanksi yang diberikan gurunya dan memutuskan kembali ke ruang kelas permisi pak gimana ga sudah ketemu apa belum jawabannya mohon maaf pak saya sudah berusaha semaksimal mungkin saya baru mengelilingi lapangan empat kali pak tetapi saya sudah mengge-mengge pak gak kuat lagi jadi saya nyerah dah pak walah jajah untung tadi kamu gak disuruh ngukur kedalaman sumur di belakang sekolahan ya gampang lah pak ya gampang lah pak tinggal nyemplung ke dalam sumur kalau bapak boleh tahu sebenarnya cita-cita kamu apa saja pengen jadi polisi pak sama seperti bapak saya lah emang bapakmu polisi aja bukan pak bapak saya kulit bangunan pak tapi bapak saya dulu cita-citanya pengen jadi polisi pak ketika tidak tak 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 ben ini se Terima kasih.